Intro Di episode ketiga kali ini Berbicara tentang pekerjaan Barang aku Witaman Raja Selamat datang di Witok Teman ceritamu di hari Sabtu Intro Berbicara tentang pekerjaan Pertama kali kerja Di tahun 2013 Itu di toko baju Muslim di Melangton Square, kerjaannya bukan hanya Melayani pembeli, tapi harus Ngepack barang perkode Ngelis barang masuk, barang keluar Buka tutup toko Dan bersih-bersih toko Memang tokonya kecil Tapi barangnya Banyak, jam kerjanya Kita sif-sifan Selama 6 jam, jatah libur Sekali dalam seminggu Dan dilarang keras buat libur Di hari Sabtu dan hari Minggu Karena yang namanya bekerja di sebuah Toko menjual Itu kan rame-ramenya memang di hari Sabtu dan Minggu Weekend Dan Matos Itu setiap weekend Pasti memeludak Dulu gak kepikiran Bakalan kerja seperti ini Sempat ada rasa kayak Gimana ya Lulusan SMK Gambar bangunan Yang harusnya Aku kerja di kantor konsultan Jadi juru gambar Kenapa bisa sempat berpikir Seperti ini Karena lingkungan juga Suka memandang Sebelah mata pekerjaan Sebagai penjaga tukuh Ternyata Kerja di sana Membuka pikiran baru Buat aku Jadi tahu Sudut pandang Sebagai Karyawan penjaga tukuh Mereka gak boleh kemana-mana Selain mereka ke kamar mandi Lebih banyak berdiri Dan selalu menawarkan Dagangan ketika ada orang Yang lewat di depan tukuh kita Harus hafal dengan kode Tipe barang dan harga Belum lagi harus ngecek barang Masuk barang keluar Jumlah barang yang ada saat ini Yang gak sesuai Dengan di pembukuan Itu akan menjadi masalah besar Untuk Si penjaga toko Dan ketika terjadi Ketidakseimbangan Ketidakcocokan Antara buku dan barang Yang masih ada Tentunya Penjaga toko Yang menanggung tanggung jawab itu Tanggung jawabnya besar Ada juga di toko lain Yang Malah menargetkan Penjualan per hari Ada Minimal tertentu Yang harus dicapai Gitu kan Itu hal yang Gak mudah sama sekali Dan Alhamdulillah Aku tidak mendapatkan itu Sungguh Bekerja di bawah Tekanan yang sangat Menekan sih Kalau menurut aku Mengejar target itu Hal yang aku ingat Waktu aku kerja Sebagai penjaga toko Waktu itu Ownernya ikut Pameran Di sebuah mall Sebelah Ada pembeli Gamis Gamisnya berbahan kaos Yang memang Kualitasnya bagus Dan Dijual dengan harga diskon Jatuhnya murah Banget Bahkan Biasanya Meskipun masih diskon Harga itu masih mahal Dan aku tidak sadar Ternyata Owner toko ini Salah tulis Aku baru sadar Ketika owner datang Ngecek buku pembukuan Aku dipanggil Kena tegur Dan dimarahin Habis-habisan Serius Itu yang Gak pernah aku lupakan Karena Sedih ya Terkesan Aku Sebagai karyawan Bekerja sembrono Gak becus Padahal Aku bener-bener Udah Ngejual Gamis itu Sesuai harga Di label baju itu Tapi ya Itu sih Resiko Sebagai penjaga toko Dan ini memberi Pelajaran Ke aku pribadi Ternyata begini Rasanya Bekerja sebagai Penjaga toko Dan Untuk aku pribadi Bekerja tidak sesuai Dengan jurusan Ternyata asik juga Hikmahnya Aku jadi punya Sudut pandang baru Tentang sebuah profesi Gitu ya Tapi Sampai saat ini Aku juga masih Sering mendengarkan Katanya Kalau orang yang bekerja Gak sesuai jurusan Dibilang gagal Padahal Di kondisi persaingan Dunia kerja Yang sangat ketat Saat ini Banyak sekali orang Yang bekerja Di profesi Yang tidak ada Relevansinya Dengan ilmu Yang diambil Semasa sekolah Atau kuliah Contohnya Mereka yang kuliah Jurusan hukum Sekarang Jadi staff marketing Atau Ada lagi yang Dulunya jurusan teknik Tapi sekarang Kerjanya diperbankan Dan mungkin Dan mungkin masih banyak Contoh-contoh yang lain Atau bahkan Kamu Ada Di kondisi itu Saat ini Pasti banyak orang Yang nyinyirkan Tentang profesi kamu Dan relevansi pendidikan kamu Ya Bebas sih Memang orang Mau nyinyir Tapi Di luar Kenyinyiran orang Yang bertanya Tentang relevansi Dan bertanya Tentang status Pekerjaan Kita Yang kontras Dengan background Pendidikan kita Yaudah Gak apa-apa Santai Selama kita bisa Beradaptasi Dan hasil Kerja kita Memuaskan Kita patut bangga Kita patut Menunjukkan Bahwa kita bisa Gitu kan Toh yang nyinyir itu Bukan orang yang Ngebayar kita kan Menurut aku malah Kamu yang saat ini Bekerja Gak nyambung sama Background pendidikan Terakhir kamu Itu orang yang hebat Karena menurut aku Kamu bisa Beradaptasi Dengan cepat Dengan ilmu baru Yang kamu punya Pastinya kamu punya Ilmu baru Tanpa perlu Kuliah selama Empat tahun Atau lebih Dan terbukti Kamu bisa Bersaing Di dunia Pekerjaan Yang sangat ketat Saat ini Dan kembali lagi Ke pengalaman Pribadi aku Yang sempat Menjadi Penjaga toko Yang selama ini Aku berpikir bahwa Penjaga toko itu Adalah hal yang mudah Pekerjaan yang gampang Ternyata tidak Dan bersyukur Bekerja Di bidang yang Tidak sesuai dengan Background Pendidikanku Itu membuat aku Belajar bahwa Semua pekerjaan itu Baik Dan aku tidak akan Pernah lagi Memandang sebelah mata Profesi Orang lain Dan menurut aku Semua pekerjaan itu Melelahkan Selama Kita bekerja Dengan cara yang baik Dan halal Terutama bisa Membuat orang bahagia Dan bermanfaat Untuk orang lain Kenapa enggak Aku Itaman Raja Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati